Intro Viral di media sosial, ribuan orang pencari kerja berdesakan di perusahaan Sperpat Motor di Komplek Industri Sabik, kawasan Jalan Gato Subroto, jati umum kota Tangerang, Banten pada minggu dini hari. Mereka nampak kesal dan emosi saat meminta pihak manajemen membuka pintu gerbang perusahaan. Mendapat laporan warga terkait hal tersebut, pihak kepolisian dan TNI pun turun ke lokasi kejadian guna membuahkan masa pelamar kerja. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang, Ujang Hendra, membenarkan adanya penumpukan pelamar kerja di Komplek Industri Sabik. Diketahui di sana terdapat perusahaan yang membutuhkan 500 tenaga kerja dalam jangka dua hari, yakni hari Sabtu dan Minggu, dengan rekrutmen tatap buka. Rekrutmen yang kedua. Jadi masa sudah mulai berkumpul menurut informasi yang didapatkan dari perusahaan dari jam 11 malam. Sehingga penumpukan sampai pukul 5 dini hari itu sudah sangat banyak. Sebelumnya guna menghindari kejadian seperti ini, pemerintah sudah menyediakan rekrutmen melalui job fire, namun pihak perusahaan mengabekannya. Kini Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tangerang akan memanggil pihak manajemen perusahaan tersebut. Bila diketahui ada unsur kesengejaan, maka perusahaan akan dijatuhi sanksi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan.